Intro Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan kronologi setewasnya terduga tersangka pelaku penembak anggotanya yang bertugas di Polsek Kualus Selatan Labura. Tersangka bersama satu orang rekannya melakukan perlawanan dengan merampas senpi petugas saat akan diamankan melakukan pungli terhadap para supir di jalan lintas Labuan Utara Sumatera Utara hingga menembak bagian perut petugas dan melarikan diri. Tersangka yang bersembunyi ke daerah Siborong-Borong Tapanuli Utara dan berstatus residivis serta DPO kasus pencurian berhasil diamankan polisi setelah tim gabungan reskrim Polres Labuan Batu bekerjasama dengan Polsek Pangaribuan dan Polsek Siborong-Borong melakukan pengejaran. Namun saat melakukan pengembangan ke daerah Kabupaten Asahan untuk mengejar rekannya, pelaku kembali melakukan perlawanan dengan memukul kepala Bribka Sumiadi Joko dengan benda keras sehingga akhirnya petugas menembak pelaku ke bagian paha dengan sebelumnya memberikan tembakan peringatan. Pistol milik anggota kami berhasil dibawa oleh pelaku. Tersangka ini diajak oleh si Awu. Tersangka kembali lagi melakukan perlawanan kepada petugas di timnya. Ini anggota kita ya, atas nama Bribka Sumiadi Joko. Jadi kembali melakukan perlawanan kepada anggota kita dengan menggunakan benda keras yang ditemukan. Ketika melakukan perlawanan, kebetulan posisi daerahnya itu adalah di air-air biara pekebunan. Batas antara bang? Kebunan ada pari sawit. Dan terjadilah pergumulan di sana. Ini barang-barangnya adalah kaos dari anggota kita. Ini masih basah. Karena memang pada saat ini langsung kita amalkan. Kemudian terjadi penembakan yang didahul dengan tembakan peringatan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampogolon, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Salam Tri Brata.